Kunci sukses dalam menjalankan bisnis sih kayak semacam orang belajar naik sepeda. Jadi saat saya yang mengayu sepedanya, mengayu pedalnya, saya buat kenceng, ternyata juga nggak jaminan bahwa saya bisa jalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kalut Purnomo. Di Full Moon ini sebenarnya dari sisi saham mayoriti, tapi saya nggak ikut ngelola. Tapi lama-lama saya akhirnya ikut ngelola perusahaan ini. Saya memulai bersama teman itu memulai usaha ini tahun 2017 akhir. Dan saat ini udah memasuki 3 tahun. Dan awal-awal sih kalau dibilang ada profit atau apa, itu masih belum. Kadang pun sampai Sankos juga kadang-kadang minus. Karena posisi di situ banyak belajar juga. Karena sebenarnya selain saya usaha waktu itu tahun 2017 masih di salah satu perusahaan BUMN. Salah satu BUMN. Jadi saya juga sambil nyari-nyari peluang usaha. Karena di perusahaan BUMN itu saya merasa masuk di zona nyaman. Jadi saya cari challenge dengan buka usaha apa. Terus akhirnya ketemu dengan orang yang bisa ngelola kopi. Tapi akhirnya endingnya saya yang harus handle sendiri. Karena posisinya dengan handle, saya handle langsung. Karena saya lihat problematiknya itu di pengelolaan sumber daya manusianya. Jadi dengan sumber daya manusianya kalau nggak komenten, akhirnya bisa efeknya juga ke biaya. Nah, usaha ini di sini namanya Full Moon Home Creative Cafe. Jadi kenapa dinamakan Full Moon? Filosofinya dari kata bulan purnama. Bulan purnama itu kita bawa dengan nama global. Bahasa Inggrisnya kan full moon. Jadi kalau segelap-gelapnya malam atau ngantuk-ngantuknya orang. Kalau kena kopi, insya Allah masih agak-agak melek lah. Sama kayak malam, segelap-gelapnya malam. Kalau kena cahaya bulan itu masih kelihatan. Kenapa ada kata-kata Home Creative Coffee? Jadi Full Moon itu dreamnya waktu itu bisa jadi rumah kreatifnya para pencinta kopi. Jadi ada yang jiwa seni, ada yang jiwa fotografer. Juga ada yang juga pencinta kopi. Bisa riset beberapa formula kopi atau mau riset kopi ini mau diapain. Bisa seperti itu. Makanya dinamakan Home Creative Coffee. Selain usaha Full Moon ini, saya ada tambahan lagi usaha viros teri. Jadi karena kebutuhannya Full Moon itu, sang rekopinya juga lumayan banyak. Akhirnya saya nambah unit production atau jadinya perusahaan sendiri. Yaitu khusus untuk rosteri sama suple biji kopi. Awalnya sih hanya untuk memenuhi kebutuhannya Full Moon. Tapi ternyata kapasitas produksinya lebih gede. Jadi bisa dipakai untuk keluar. Jadi 30% untuk memenuhi kebutuhannya Full Moon. 70%-nya dijual untuk keperluan pelaku bisnis yang lainnya. Selain itu juga ada bisnis alat-alat kopinya. Jadi kalau seorang bilang saya bisnisnya bukan horizontal tapi vertikal. Dari awal outlet naik sampai dari hilir menuju ke hulu. Seperti itu. Kunci pengelolaan kopi yang sangat menunjang sangat untuk rasa secanggir kopi ini. Yaitu sang rekopinya. Jadi selain dari cita rasa kopinya itu sendiri. Pengelolaan sang renya itu menentukan juga suatu rasa kopi. Mungkin kita coba. Saya kasih tahu untuk proses roastingnya ya mas. Oke. Ayo. Ini buji kopinya dari Java E-Gen. Dari E-Gen ke jenisnya jenis robusta mbak. Kalau orang roasting itu rata-rata ada dua tipe ya. Slow sama fast. Kalau slow itu di antara 7-9 menit. Kalau fast itu di antara 10-15 menit. Biasanya apa tuh? Kalau untuk slow itu biasanya kopinya ini ya. Jadi lebih tingkat ke asamannya. Kalau fast itu biasanya lebih cepat gosong mbak. Panasnya cepat. Jadi gosong itu cocok untuk espresso. Untuk rasa-rasa originalnya kopinya hilang. Tapi kalau untuk slow itu biasanya tingkat di suhu 150-170 itu kan proses karamelisasi. Jadi kopi itu ada gulanya. Kater gulanya ini di karamel. Supaya keluar manisnya. Itu nanti rasa-rasa uniknya kopi keluar. Makanya dia butuh waktu agak lama. Losesnya gak cepetan gitu. Iya. Jadi ada kalau orang Jawa bilang itu apinya jangan terlalu besar atau agang-anggang. Tujuannya itu. Supaya panasnya gak langsung menghancurkan gulanya. Nanti kalau dia sudah suhu di atas 180-an mbak. Atau kalau dia istilahnya kopi itu crack sudah pecah. Biar dia gak aromanya asap banget. Ini kita bantu dorong luar asapnya. Nah ini udah proses crack mbak. Jadi kalau crack itu dia punya crack. Klak klak. Dia itu proses pecahnya biji kopi. Nah ini. Kayak popcorn gitu mbak. Itu pes crack dia biasanya. Nanti bisa sampai dua kali crack. Double crack. Sebenarnya ancuannya sih ini. Kalau ini masih hangat ya berarti belum bungin. Terus itu kan nanti di resting. Jadi dia disimpan dengan waktu sekitar antara 2-3 hari atau 4 hari. Jadi supaya kelepasan karbonnya kopi sempurna. Sejarahnya Full Moon sendiri itu awalnya saya sebenarnya waktu. Saya dulu sering ke Jogja. Saya aslinya orang Surabaya. Jadi saat itu saya mau lihat bisnis ini ya. Isi nitrogen. Awalnya itu nitrogen di pembensin. Tapi setelah perjalanannya malah ketemunya dengan pelaku kopi. Akhirnya saya menikmati bisnis kopi itu sendiri. Jadi saat menikmati bisnis kopi itu sendiri. Jalan lari sampai naik ke produksinya. Produksi kopi dalam arti sangrai kopinya. Habis itu naik lagi ke manufaktur di alat-alat kopinya. Jadi saat ini saya lagi preparation untuk menyiapkan production mesin. Mesin roasting sama mesin espresso-nya di Jogja. Awalnya produksinya di Surabaya sama di Jakarta. Tapi di Jakarta kemarin overload saat pandemik ini overload. Akhirnya kami berencana untuk memindahkan di Jogja. Dan kebetulan resource-nya di Jogja. Juga dapet orang Jogja asli. Tempatnya juga ada. Bull Moon ini lebih tepatnya sih ke kedai kopi. Tapi sama dengan mini restoran lah. Karena dia nggak hanya menyediakan minuman kopi. Tapi juga menyediakan makanan. Kayak spaghetti bolognais. Terus karbonara. Ada juga makanan yang Indonesia selain mie gotok itu ada nasi goreng. Dan makanan yang berkuasuk. Kopinya sih kopi-kopi manual brew. Jadi ada kayak Vietnam Brip. Ada V-Sistine. Ada juga gaya-gaya Itali. Espresso. Gitu juga ada. Dan yang saat ini lagi ngetrend. Kami juga ngeluarkan produk es kopi susu. Es kopi susunya gula aren. Tapi dengan bahan rempah-rempah. Kayak jahe, kencur, kunyit asam. Jadi ada bahan. Jadi kopi es kopi susunya ada tambahan jahe. Kencur. Jadi ada varian tinggal pelanggan mau nyapa. Jadi kita punya. Kita sediakan gitu. Jadi kayak ada jamunya juga gitu ya. Ah, kopi campur jamu. Jadi kopi campur jamu. Boleh ngintip gak nih mas cara pembuatannya? Kebetulan ini lagi buat yang resep ketiga kalau gak salah. Jadi nanti bisa tahu untuk pembuatan es kopi susunya. Ini mas perubahannya yang bisa? Nah ini kebetulan. Ini namanya mas Bimo. Mas Bimo ini lagi buat es kopi susunya. Jadi biasanya kalau pas puasa gini. Pas mau buka. Itu orderan banyak. Jadi ini buat lagi. Jadi memang. Kenapa ini kami kemasnya bukan di gelas. Kalau orang apa. Dari kapal yang lain kan adanya dia pakai gelas. Kayak. Kayak kopi yang lagi ngetrend tuh. Yang gambar tanda cinta gini. Itu kan pakai gelas. Ya pakai cup. Itu kalau pakai cup. Dia kan disilum gini. Terus itu pakai straw. Atau pakai sedotan. Saat orang minum terus habis itu belum selesai disimpan lagi di kolkas. Sebenarnya bagus. Minumannya tahan. Tapi kontaminasi aromanya bercampur. Kalau ini dibuka. Tutup lagi rapat. Masih bisa disimpan. Ya. Terus katakanlah dibuat jatuh pun gak ada masalah. Jadi kemasannya ini yang kita buat semacam itu. Jadi kemasannya dibuat plastik ini. Kalau sudah dibuka. Terus disimpan lagi. Bisa dikonsumsi sampai dua kali 24 jam. Tapi kalau pesen sekarang. Kita orangnya beli sekarang. Disimpan di kolkas. Dia ngetok gitu. Sampai tujuh atau sepuluh hari masih oke. Rasanya masih oke. Jadi gak ada perubahan. Ya lebih tahan lama. Pulmon sendiri. Awal-awal itu segmennya. Masih ya. Hanya orang-orang di sekitaran sini. Kampus. Tapi lama-lama kita tahu bahwa targetnya kita selain mahasiswa. Juga profesional. Jadi orang-orang yang mencinta hobi kayak. Kami lebih ke arah ke community. Tapi posisinya lebih ke area ini sih. Dari suasana. Suasana yang disini yang diciptakan itu. Suasana upcycle homie. Jadi suasananya itu kosi banget. Tapi gaya-gaya kesan rumahan. Ini agak unik. Jadi waktu itu teman menanyakan kenapa kok di Jogja. Dan kamu orang Surabaya. Atau kamu juga tinggal di Jakarta. Kenapa gak disitu. Karena gini di Jogja itu. Setiap tahun. Orang masuk seribu. Keluarnya seribu. Ya sebelas-dua belas lah. Jadi orang itu karena. Daerah sini kan daerah kota pelajar. Jadi orang masuk satu tahun yang. Tahun. 2019. Masuk seribu. Besok tahun 2020. Yang keluar juga hampir sama seribu. Dan yang masuk lagi juga sama seribu. Jadi ada refresh. Refresh market setiap tahunnya. Kami itu setiap hari rata-rata rame. Kecuali hari Senin. Jadi kalau hari Senin itu. Gak tau ya. Trendnya itu turun. Jadi beda dengan di hari Kamis. Jumat, Sabtu itu. Lumayan rame. Jadi hampir kalau dihitung pendapatan itu. Sehari bisa antara 1,2 sampai 1,5. Untuk pendapatan dari makanan sama minuman. Dulu awalnya di full moon sama korela itu. Hampir 20 orang. Terus lama-lama. Saya mulai incas, tambah incas, tambah incas. Akhirnya orang dari resource-nya itu. Bisa saya tekan total antara dua perusahaan. Itu hanya 10 orang. Yang di full moon-nya 7 orang. Di korela-nya 3 orang. Dari layanan yang orang datang ke meja. Terus kita tawarin menu-nya apa. Itu kita ubah bisnis modelnya. Jadi orang datang pesan di depan. Bayar di depan. Jadi itu lebih simple dan lebih efisien. Mungkin saya bisa sharing ya dari pengalaman saya. Merasa punya ide. Anda juga jangan terlalu bangga. Karena sesungguhnya idenya Anda itu belum tentu bisa diimplementasikan kalau Anda nggak ada biaya. Dan Anda ada biaya tapi juga nggak ada tim eksekutor juga sangat bahaya. Karena itu nanti Anda juga bisa menggampangkan sesuatu. Jadi saran saya kuncinya itu tadi. Kalau Anda sudah punya ide, segera silaturomi untuk Anda atau mainlah ke teman yang bagus atau teman yang merasa Anda dekat untuk bisa menemukan siapa yang mengesekusi, siapa yang mendanai. Jadi Anda berbagi tugas. Disitulah Anda akan menjadi seorang bagian dalam tim. Dalam bagian sebagian tim itu sendiri Anda bisa menjadi seorang leader. Karena seorang leader itu dia nggak akan mungkin mengeksekusi tugasnya dia sendiri. Jadi dia ada, dia membentuk suatu tim siapa-siapa yang harus mengeksekusi pekerjaan itu. Tapi kunci dari segala kunci itu sendiri, itu adalah tingkat perilaku Anda sendiri kepada orang tua Anda. Kalau Anda baik sama orang tua Anda, taat sama orang tua Anda, dari sisi pergaulan itu dengan sendirinya dibawa alam sadar itu Anda akan ketemu dengan tim yang bagus. Habis itu kalau ketemu sama partner, partnernya juga nggak terlalu ribet untuk mencairkan dana. Jadi orang itu langsung bisa trust. Pesan saya kalau Anda seorang mau usaha atau apa, jangan sekali-kali meninggalkan atau menghiraukan omongan ibu. Jadi kuncinya seorang laki-laki itu saya yakinlah kalau Anda siapa aja, Anda mau berguru ke siapa aja, seorang pengusaha yang sukses, nomor satu, top. Silahkan ditanya, dia sama ibunya seperti apa? Ngomong Pak Karno, ngomong Bill Gates, ngomong Steve Jobs. Dia Steve Jobs aja yang kayak gitu sama ibunya dititipin ke orang tua asunya. Tapi dia masih ingat ibu kandungnya kan. Itu kunci suksesnya sebenarnya. Jadi kalau ada orang cerita tentang, oh bisnis harus gini, itu bullshit kalau saya bilang. Kalau Anda sendiri nggak bagus sama orang tua Anda. Jadi kunci utamanya, fundamentnya itu, pasti dia perilakunya baik sama ibunya. Jadi ya mungkin pengalaman tadi yang saya ceritakan atau perjalanan saya memulai usaha ini bisa menjadi inspirasi teman-teman yang menyaksikan channel ini. Semoga bisa mengangkat perekonomian secara personal sendiri dan perekonomiannya Indonesia. Karena sebenarnya di Indonesia itu banyak orang pinter, tapi kurang kesempatan. Jadi kalau saya bilang, selama Anda punya kesempatan dan kekuatan doa, go ahead. Jadi jangan lupa tetap saksikan channelnya Aksoro dan subscribe channel ini. Karena saya yakin banyak, masih banyak orang-orang yang lebih ekspert dari saya untuk belajar. Untuk memberikan inspirasi kunci kesuksesannya atau sharing tentang bisnisnya. Jadi nanti teman-teman bisa tambahan wawasan untuk tentang bisnis di Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin bisnisnya tumbuh 10 kali lipat, ikuti terus video-video dari Aksoro. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Supaya konten ini bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang. See you next video. Sub indo by broth3rmax